Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Berjumpa kembali dengan Bu Cici dalam pembelajaran tematik Pada pagi hari ini kita belajar tema 5 Subtema 1 Pengalamanku di rumah Pembelajaran yang ketiga Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang SBDB, Bahasa Indonesia, dan Matematika Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu kita manfaat Dan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Watawafani muslimin Amin Doa selesai Bagaimana? Anak-anak sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Mari kita mulai Baik anak-anak Sebelum pelajaran ini dimulai Bu Guru masih ingatkan pelajaran sebelumnya ya Pelajaran sebelumnya tentang gerak bertumpu dengan tangan Dan kedua contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila panca sila-sila pertama Dan yang ketiga Ungkapan permintaan maaf di rumah Baik anak-anak Kita masuk ke materi Materi pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang panjang dan pendek lagu Dalam lagu Burung Tantina Coba sekarang kalian dengarkan video penjelasan berikut ini Yuk kita pelajari panjang pendek nada dan kuat lemah nada pada lagu Burung Tantina Ciptaan Satje Hehanusa Sudah Bu Guru beri garis bawah Warna biru untuk dinyanyikan panjang dan warna merah untuk dinyanyikan pendek Mengapa panjang? Kita lihat Not angka 3 Maka dibaca Mie ya anak-anak Mengapa panjang? Karena di belakangnya ada titik Maka karena titiknya 1 dipanjangkan 1 ketukan Sehingga nada Mie bernilai 2 ketukan Maka harus panjang ya Not angka 5 atau Sol Ada 2 titik di belakangnya Maka dipanjangkan 2 ketukan Sehingga nada Sol bernilai 3 ketukan Nah sedangkan yang Bu Guru beri lingkar warna merah itu Dinyanyikan pendek Karena dalam 1 ketukan ada 2 not angka Sehingga masing-masing nilainya hanya setengah ketukan Maka harus dinyanyikan dengan pendek saja Ya begitu ya anak-anak Sekarang kita nyanyikan sesuai panjang pendek Dari not angka ini Bersama-sama ya Terima kasih telah menonton Sya Tantina Sya Tantina Kurung Tantina Mati di panah Lajanirwana Sakitnya bukan sakit penyakit Kabarnya datang dari Sri Ramah Sakitnya bukan sakit penyakit Kabarnya datang dari Sri Ramah Bagu burung Tantina Bagu burung Tantina memiliki birama 3 per 4 Itu artinya setiap ruas birama terdiri dari 3 ketukan Nah kita lihat ruas-ruas birama ini dibatasi oleh garis birama Yuk kita lihat ketukan di setiap ruas birama Ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga Ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga Lanjut ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga Nah kalian bisa lihat di setiap ruas birama Ternyata masing-masing memiliki 3 ketukan Nah itu artinya lagu burung Tantina memiliki birama 3 per 4 Begitu ya anak-anak Lanjut tentang tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah Tanda lebih dari untuk tekanan nada kuat dan tanda kurang dari untuk tekanan nada lemah Karena lagu ini berbirama 3 per 4 Maka tekanan kuat ada di setiap awal ruas birama Atau berada di ketukan pertama setiap ruas birama Sedangkan tekanan nada lemah berada pada ketukan kedua dan ketiga pada tiap-tiap ruas birama Anak cerdas pasti mudah sekali menghafal sekalipun itu lagu baru Nah hafalkan anak-anak lagu burung Tantina ciptaan Sati Hanusa dari Maluku Bagaimana dengan video tadi? Anak-anak sudah paham tentang tekanan kuat lagu, tekanan lemah lagu, bunyi panjang lagu, dan bunyi pendek lagu Setelah kalian paham, coba sekarang kalian tirukan lagu burung Tantina Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah tentang menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf Cobalah kalian lihat gambar berikut Benny bermain pianonya hebat, Benny bermain di dekat kakaknya Kakak Benny sedang belajar, kakak Benny merasa terganggu Apa kata Benny kepada kakaknya? Coba, kira-kira apa ya anak-anak katanya? Berikut adalah contoh kalimat perminta maafan antara Benny dengan kakaknya Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu Kakak belajar terganggu oleh Benny Ya di, kakak maafkan, kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari atau Benny main sore hari Ya kak, besok tidak Benny ulang lagi Ya sudah, sebaiknya Benny sekarang membuat PR Ini adalah contoh kalimat permintaan maaf Dari 1 sampai 4, coba kalian praktekkan di rumah Nah anak-anak, sudah bisa? Coba sekarang praktekkan kalimat tersebut di rumah Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang alat ukur baku Untuk mengukur panjang dan pendek suatu benda Untuk mengukur panjang dan pendek suatu benda Kita bisa menggunakan alat-alat sebagai berikut Yang pertama penggaris Yang kedua meteran Dan yang ketiga jangka sorong Dan masih banyak lagi alat ukur lainnya yang bisa digunakan Untuk mengukur panjang dan pendek suatu benda Nah sekarang kalian bisa mencoba mengukur benda-benda yang ada di rumah Demikian pembelajaran pada pagi hari ini Anak-anak tetap semangat belajar Dan patuhi perintah ayah dan ibu di rumah Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah mendampingi putra-putrinya di rumah Untuk tetap belajar Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Ibu pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh